Intro Dipimpin Ketua DPRD Banyuwangi Imade Cahyana Negara Didampingi Wakil Ketua DPRD Ali Mahrus dan Rulyono Serta diikuti seluruh anggota Dewan dari Lintas Fraksi Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Atas Laporan Keterangan Penanggungjawaban Atau LKPC Bupati Akhir Tahun Anggaran 2022 Wakil Ketua DPRD Ali Mahrus selaku pimpinan badan anggaran Menyampaikan apresiasi kepada eksekutif Yang telah menyampaikan LKPC kepada DPRD Banyuwangi Tepat waktu sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah PP No. 13 Tahun 2019 PP tersebut telah mengatur Kepala Daerah Wajib menyampaikan LKPC kepada DPRD paling lambat 3 bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir DPRD juga tetap memberikan catatan-catatan strategis Pada beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan Yang capaian target kerjanya belum optimal Sebab masih ada beberapa program dan kegiatan pada tahun 2022 Belum sesuai dengan target Indikator Kinerja Daerah atau IKD Merupakan barometer tujuan serta sasaran pembangunan daerah Indikator Kinerja Daerah terdiri atas indikator tujuan dan indikator sasaran Setelah menyandingkan dokumen RPJMD tahun 2021 sampai 2026 Dengan data dan hasil pembahasan maupun konfirmasi dan pencermatan bersama Secara umum Dewan mengapresiasi Apa yang sudah dilakukan pemerintah cukup progresif dan memuaskan Dari sisi pendapatan daerah Berdasarkan dokumen LKPC akhir tahun 2022 Realisasi pendapatan sebesar 3,2 triliun Dari target sebesar 3,1 triliun Atau telah mencapai 101,72 persen Terhadap capaian tersebut DPRD sangat mengapresiasi dan agar dapat dipertahankan Terlebih terhadap upaya dalam rangka mendapatkan dana insentif daerah Atau DID dari pemerintah pusat Pemerintah provinsi maupun upaya lain melalui berbagai inovasi dan prestasi Selanjutnya terkait hal tersebut rekomendasi DPRD Dilakukan evaluasi terhadap SKPD pengampu kegiatan penanganan retribusi daerah Sehingga dapat diketahui titik permasalahan sekaligus dicari solusi pemecahnya Lebih lanjut Perlu dilakukan pemetaan ulang sumber-sumber pendapatan asli daerah Upaya eksentifikasi pajak dan retribusi Dengan terus melakukan harmonisasi regulasi Dengan potensi yang dimiliki yang dapat mendorong lahirnya objek baru Terakhir, adanya usaha milik daerah baru juga merupakan bagian yang harus ditumbuhkan sebagai sumber pendapatan potensial Sebagaimana diharapkan setelah terbitnya peraturan daerah tentang BUMD pada akhir tahun 2022 lalu Kemudian untuk pagu belanja daerah tahun 2022 sebesar 3,5 triliun Terrealisasi sebesar 3,3 triliun atau setara dengan 93,46% Terhadap capaian kinerja belanja daerah DPRD memberikan rekomendasi antara lain Adanya kebijakan yang diarahkan pada prioritas belanja yang dapat mendorong perputaran ekonomi Memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas Selanjutnya tetap konsisten, teliti dan cermat mengalokasikan anggaran belanja berbasis hasil identifikasi prioritas Maupun super prioritas sejalan dengan visi misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD, RKPD maupun KUA, PPAS, APBD Yang pertama, ini sudah mengalami rangkaian pembahasan dari Komisi-Komisi Banggar Sehingga pada ujungnya kita menyampaikan rekomendasi selanjutnya Apresiasi atau bagaimana? Secara umum, kinerja kita apresiasi dengan baik dan memuaskan Tapi ada beberapa cara tercatat di masing-masing sekalian Dari Banyuwangi, Bendy Riyadno melaporkan